Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Helmi Hasan, mengatakan keempat tersangka, yakni MY, TSK, RL, dan AP. Sementara satu orang lagi yang ditetapkan tersangka, inisial SK, masih DPO. Disampaikan Helmi, untuk mendapat fasilitas kredit BNI Gria pada tahun 2007, dibuat seolah-olah ada pejualan kios di pasar gudang lelang oleh PT. CKB kepada para tersangka. Kemudian tersangka RL dan AP mengajukan aplikasi kredit dengan persyaratan yang tidak benar, dan agunan yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan. Sementara tersangka MY, mantan penyelia penjualan BNI Cabang Tanjung Karang, menyalahgunakan kewenangan dengan tidak mematuhi pedoman pemberian fasilitas kredit BNI Gria. Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.790.000.000, dan belum ada pengembalian kerugian keuangan negara. Perbuatan Negeri Bandar Lampung melaksanakan kegiatan progres penanganan perkara yang terhadap dugaan dengan bidang korupsi program BNI Gria Gria pada PT. BNI Cabang Tanjung Karang terhadap pembelian kiosk di Pasang Budang Merah, Kota Bandar Lampung tahun 2017. Nah, bagaimana teman-teman ketahui bahwa bekala ini sudah cukup lama kita lakukan pemberian kemenitaan. Kemudian Alhamdulillah sudah selesai dan berkasar Kemudian pada hari ini tim Yaksa penyeliti menyerahkan tersangka dan barang putihnya Kepada teman-teman untuk umum itu segera di tempat penampilan Ada pun perlu kami sampaikan disini adalah tersangka ada empat orang dalam kasus ini Yaitu MJ, MJ ini seharusnya mantan penyelia penjualan pada BNI Jampang-Jampang Kemudian yang kedua TSK, ini merupakan debitur Kemudian yang ketiga RL, itu debitur juga Kemudian AP, debitur juga Ada pun modus yang dilakukan, yaitu untuk mendapatkan fasilitas peribuan Igeria pada tahun 2007 Dibuat seolah-olah ada penjualan kios pasar gudang lelang oleh PT. CKP Kepada para tersangka, kemudian tersangka TSK, tersangka RI, RR, dan tersangka AP Mengajukan aplikasi kredit dengan perseratan yang tidak benar Dan anggunan yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan Kemudian tersangka MI, selaku mantan penyelia penjualan BNI Cabang Banyung Karang pada saat itu Menyerahgunakan kewenangannya dengan tidak mematuhi pedoman pemberian fasilitas kredit BNI Igeria Para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 1A Bandar Lampung Dan jaksa segera menyusun surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan negeri Tanjung Karang Leo Dampiari melaporkan